Intro Oke halo selamat siang, hari ini saya akan membahas salah satu soal dari UN Matematika IPA 2019 Seperti yang kamu tau sebelumnya beberapa hari ini kita sudah membahas beberapa soal untuk UN Matematika IPA 2019 Nah hari ini saya akan memlanjutkannya nomor 32 Sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru Mudah-mudahan di tahun ini kita semua lebih semangat untuk belajar gitu ya Dan anda yang kelas 12, di tahun ini kalian akan menghadapi UN, mungkin UN yang terakhir ya Tapi tidak masalah, saya harapkan video ini bisa membantu kalian untuk pembersiapan diri di UN yang lebih baik nanti Oke saya akan lanjutkan dengan nomor 32 Jadi sekali lagi buat kamu yang belum nonton video saya sebelumnya Silahkan lihat di channel saya, disana ada pembahasan UN Matematika IPA 2019 Dan juga ada pembahasan biologi dan sebagian kimianya Oke saya lanjutkan dengan nomor 32, sekarang saya mau bahas Ini dibilang pada saat praktikum kimia, dibilang disana Ada terdapat 7 larutan, jadi ada 7 buah larutan Ada 4 larutan yang P dan 3 larutan Ki Jadi ada 2 buah larutan disana, 4 P dan 4 larutan yang P Dan ada 3 larutan yang Ki, gitu ya dibilang begitu Ada 7 buah larutan Nah jika larutan yang terdapat dipilih 3 larutan seacak dari ini semua Ini dipilih 3, secara acak dia bilang Berapa banyaknya peluang yang terpilih 2 yang P dan 1 larutan yang Ki Diminta banyaknya kemungkinannya aja, gitu ya Nah kalau kita ingat bicara soal kemungkinan, maka kita akan bicara soal kombinasi dan permutasi Nah tapi karena pada larutan ini tidak dipentingkan urutan, berarti kita bicara soal kombinasi saja Ingat ya disana ada permutasi dan ada kombinasi Pada permutasi disini urutan dipentingkan Sedangkan pada kombinasi disini tidak dipentingkan urutan Gitu ya, jadi kalau bisa soal angka, kita pasti akan pakai permutasi Tapi kalau seperti ini larutan, maka kita bicara soal kombinasi Gitu ya, itu sebelumnya yang saya ingatkan Kombinasi sendiri, itu kombinasi dari N ke R Itu dari N data, diambil R data itu rumusnya adalah N faktorial per N min R faktorial Dikali dengan R faktorial Ini yang membedakan sedikit dengan permutasi Kalau pada permutasi disini tidak dikali Gitu ya, tapi kalau pada kombinasi disini kali Ini N min R faktorial ya Oke, faktorial sendiri, kalau ada yang masih bingung tentang faktorial Bisa lihat di channel ini Disana saya ada beberapa video tentang latihan mengenai faktorial Gitu ya Nah, sekarang kita kembali soal ini Nah, kalau kita diminta berapa kemungkinan terambilnya 2P dan 1K Kita tinggal lihat 2P ini akan diambil dari 4 buah larutan P Sehingga kemungkinan yang pertama adalah Untuk yang P nya adalah kombinasi dari 4 larutan diambil 2 larutan Gitu ya, dikali sekarang untuk yang Q nya Itu adalah kombinasi dari 3 larutan Q yang ini Gitu ya, diambil 1 buah Jadi sebenarnya kita hanya menghitung ini aja Oke, kita akan coba hitung ya Kombinasi 4, 2 itu pakai rumus ini berarti 4 faktorial 4 faktorial Per 4 kurang 2 faktorial Langsung saya tulis 2 faktorial ya Dikali R nya itu 2 faktorial Oke, ini yang kombinasi 4, 2 Oke, yang kedua adalah yang kombinasi yang C, 3, 1 Ini berarti 3 faktorial gitu ya Per 3 kurang 1 itu 2 faktorial Jangan lupa dikali dengan R faktorial yaitu 1 faktorial Oke, ini bentuknya setelah tidak menghitung biasa Sekali lagi, buat kamu yang masih bingung mengerjakan faktorial Silahkan lihat video saya tentang contoh pemerjaan faktorial Di sini saya asumsikan bahwa kamu sudah lancar mengerjakan faktorial Jadi kita bisa langsung 4 faktorial saya bisa urai menjadi 4 kali 3 kali 2 faktorial Gitu ya, berhubung dengan faktorial Kali 2 salah kali 1 boleh silahkan Ini per 2 faktorial Kali 2 faktorial ya Oke Dikali yang sebelah sini 3 faktorial Saya buat menjadi 3 Kali 2 faktorial Per 2 faktorial Kali 1 faktorial saya tidak tulis Oke, nah setelah itu Sekarang kita tinggal coret-coret biasa Oke, kalau kita coret sekarang Ini 2 faktorial saya bisa coret dengan ini Oke, 2 faktorialnya dan 2 kali 1 yaitu 2 Jadi ini bisa coret dengan ini Jadi tinggal 4 bagi 2 yaitu 2 Gitu ya Yang sebelah sini sama 2 faktorialnya bisa kita coret sehingga tinggal 3 Oke, nah kalau kita hitung ini berarti 2 kali 3 adalah 6 Dikali dengan sebelah sini adalah 3 Jadi semuanya ada 18 Cara kita bisa mencari memilih 2 larutan P Dan 1 larutan P jika tersedia 4 Dan P nya 4 Dan P nya adalah 3 larutan Jadi jawabannya adalah 18 Cara Kalau kita lihat dalam pilihannya Itu adalah D Bisa ya? Jadi saya yakin ini termasuk salah satu soal yang mudah Di UN IPA 2019 kemarin Ini kita hanya bicara soal kombinasi Hati-hati dalam perhitungan permutasinya Eh, perhitungan kombinasi Kamu harus ingat Inilah rumus kombinasi yang berbeda dengan permutasi Ya Kalau pada permutasi disini tidak pakai R Gitu ya Kalau pada kombinasi disini pakai ini N min R ya Sorry kalau agak nggak jelas Oke Mudah-mudahan kamu bisa Kamu pahami Tapi kalau ada sesuatu yang nggak jelas Silahkan kamu tulis di kolom komentar di bawah ini ya Nanti kita akan Bantu supaya bisa lebih dipahami Oke Sekali lagi buat kalian yang belum nonton video yang lainnya Silahkan lihat di channel kita Di sana banyak pembahasan untuk yang UN IPA Matematika Matematika IPA 2019 Dan juga biologinya sudah lengkap di sana Ada beberapa soal kimia juga yang sudah kita bahas Oke Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat